Oke selamat datang kembali teman-teman partisipan, saat ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Iva Ispansa. Beliau adalah seorang filmmaker, producer, juga sekarang penggiat pendidikan film dari Jogja Yang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat aktif mengeluarkan atau meluluskan beberapa praktisi film yang cukup handal Iva adalah seorang yang saya kenal hampir 20 tahun lalu, jadi tadi saya sebelum ini mulai kelas ini Saya sempat bicara kita coba mengenang pertemuan kita dulu 2001, tahun 2001 Ketika saya melakukan riset tentang film pendek dan seni video di Indonesia Dan ketika itulah saya pertama kali ketemu Iva, saya mendapat info dari teman dulu Ada komunitas namanya 4Color di Jogja Akhirnya saya menghubungi Iva dan Edi Cahiono, waktu itu kita janjian ketemu ya di kos-kosan kecil Di ruang tamunya, kami menonton film di, apa, saya membawa beberapa contoh film Untuk kita bahan diskusi bareng-bareng, ngobrol, nonton filmnya Iva Di kamar kos itu, di TV kecil sekali Buat saya itu jadi semacam kenangan awal atau kenangan yang nggak bisa dilupain Karena buat saya setelah itu Iva menjadi berkembang sangat dinamis kemana-mana gitu Aktif banget dan cukup produktif dan masuk ke ranah yang jauh lebih besar Itu industri film dan masuk ke scene yang lebih besar juga Yang tadinya tidak sempat saya bayangkan dalam bagaimana komunitas itu bekerja Bisa menjadi seperti ini Karena Iva basisnya bukan seorang yang sekolah di film Iva latarnya, kamu kuliah apa, Pak? Ya, kalau kuliahnya tidak ada dekat hubungannya Cuma sebelumnya sama sekali nggak ada background film Oke, itu Iva belajar, betul-betul belajar dari praktek, dari pengalaman Dan menurut saya yang paling penting juga adalah Iva dari awal berkomunitas Dengan 4Color membangun jaringan bersama gitu Di kalangan komunitas-komunitas film di Indonesia Dan disitulah saya dan kawan-kawan saling kenal sampai sekarang Dan terus berhubungan dan kami selalu terus berbagi Nah, untuk hari ini kami dengan sengaja mengundang Iva berbagi pengalaman Karena para partisipan kali ini Akademi Arkipel ini kan semuanya dari komunitas Dari 9 lokasi Ada dari Papua, ada dari Palu, ada dari Pekanbaru, ada dari Solok, Sumatera Barat Ada dari Surabaya, ada dari Lombok, Samarinda Mungkin dari pengalaman Iva mungkin kita bisa belajar Kawan-kawan bisa belajar Mungkin dalam artian bagaimana mengembangkan komunitas Terus kemudian bagaimana mulai bisa berinisiasi untuk masuk ke ranah yang lebih besar Pertarungan yang lebih besar itu industri film Kemudian akhirnya menginisiasi Jogja Film Academy Dan juga salah satu yang satu saya terlupa Iva seorang penggiat festival Jogja Netpack Festival itu adalah salah satu kegiatan utamanya Setiap tahun itu Dan dia salah satu inisiator Saya kira itu saja pengantar dari saya buat Iva Mungkin waktu saya serahkan ke Iva Silahkan Iva Oke terima kasih sekali Hafiz Terima kasih sekali Akademi Arkipel yang memberi kesempatan ini Senang sekali saya saat dihubungi Habiz Untuk berbagi di sini Dan karena seperti tadi yang di mention Hafiz Bahwa saya dan Hafiz itu benar-benar ketemu tepat di saat saya baru memulai Saya yang tadinya nggak ngerti tentang apa itu film Itu benar-benar baru memulai Dan kita bertemu gitu Lalu itulah yang kemudian sampai sekarang Apa yang bisa dilakukan gitu Itu tuh selalu memberikan energi gitu Walaupun secara fisik kita jarang sekali bertemu gitu Tapi Apa yang program-program yang dilakukan Yang saya dengar dan sebagainya Itu tuh benar-benar memberikan energi untuk saya terus ada gitu Salah satunya itu Jadi saya senang sekali Dan juga Saya Yang kedua karena tema yang juga saya pengen share Sebenarnya benar-benar persis yang tadi seperti Hafiz ceritakan Saya akan cerita gitu secara kronologis Dan mungkin secara apa ya Secara organik gitu Bahwa apa sih sebenarnya yang Yang saya lakukan gitu Baik itu sadar maupun baik itu dalam kondisi yang Awalnya tidak saya rencanakan gitu Saya akan Dan menarik sekali gitu Karena teman-teman yang di sini Teman-teman dari komunitas Dan juga dari berbagai macam daerah gitu Karena kalau bicara Tentang gitu di Indonesia Apalagi sekarang gitu Dengan teknologi film yang Jauh lebih accessible gitu Digital gitu Itu tuh sangat mungkin sekali gitu Tidak ada alasan untuk film Seni film ini tidak bisa masuk ke Ke ruang manapun gitu Di Dan Indonesia cukup luas Jadi kalau bicara tentang Film memang sudah seharusnya gitu Film itu masuk ke Daerah-daerah yang Dan Yang Yang sangat penting adalah Ya karena film itu Sebuah bahasa yang Yang Ada beberapa bahasa yang Yang pasti sudah sangat disepakati Tapi juga sangat mungkin gitu Memunculkan bahasa-bahasa visual yang Baru dan Bahasa visual baru itu Pasti akan lebih Memungkinkan saat itu Ketemu Seni film ini Dengan istilahnya Sinema culture ini Bertemu dengan bahkan Tempat-tempat yang sebelumnya Tidak ada culture tentang sinema gitu Dan itu menarik sekali gitu Nah itu yang mungkin Menarik untuk kita diskusikan Saya akan cerita dulu Terus kemudian nanti Kalau misalnya ada Pertanyaan untuk diskusikan Silahkan gitu Saya share screen itu dari Mana Oh ini Aman ya Oke Ya jadi sebenarnya Saya Mungkin Judul yang saya pilih adalah Memang ekosistem gitu Ekosistem perfilman Karena Memang Film itu Kalau Ngomongin tentang Misalnya Yang paling populer itu Tentu saja produksi film gitu Nah produksi film itu Tentu ternyata hanya Apa ya Hanya salah satu gitu Yang Yang Ada dalam Sebuah elemen Ekosistem perfilman ini gitu Nah ini Saya Akan cerita aja Historisnya gitu Secara chronologis gitu Dan ini Dalam kasus yang memang Selama ini Proses perjalanan saya gitu Yang sedikit banyak juga tadi Udah disinggung oleh Hafiz gitu Nah sebenarnya Kalau sekarang ini Ada Apa ya Ada empat Ada empat Aktivitas besar gitu Yang saya lakukan gitu Yang pertama itu Tentu saja saya dan Komunitas Film saya Four Colors Film Yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Film gitu Berubah menjadi Production Company Yang memproduksi Film Bernama Four Colors Film Terus kemudian Yang kedua itu Saya juga sebagai Festival Director Di Jogja Netpack Action Film Festival Di JAF Yang saya juga Ikut menginisiasi Untuk mendidikan festival tersebut Di tahun 2006 Terus kemudian Yang ketiga itu Ada di Jogja Film Academy Institusi Pendidikan Programnya D3 Jadi Diplomatika Belajar 3 tahun disitu Dan untuk berkompetensi Menjadi Pembuat film Dalam konteks teknis Pembuatan film Terus yang terakhir Saya juga Ada aktivitas Di asosiasi profesi Ini Yang tadi saya Telah sampaikan Jadi sebenarnya Saya akan mulai Bahwa Saat ini itu Ada empat Aktivitas besar Yang istilahnya Daily activity-nya itu Saya lakukan Sehari-harinya Tadi yang sempat Ada For College Film Saya disitu Sebagai pembuat film Terus kemudian ada JAF Festival Film Terus kemudian ada Jogja Film Academy Institusi Pendidikan Terus yang terakhir Asosiasi Profesi Indonesian Film Directors Club Itu asosiasi profesi Untuk profesi Sutradara Film Layar Lebar di Indonesia Nah dari sini Kemudian saya tarik Jauh ke belakang lagi Saya akan coba Share gitu Mudah-mudahan ini bisa Memberikan Insight Untuk teman-teman Komunitas Atau untuk teman-teman Komunitas di daerah Yang lain gitu Karena Mungkin bisa jadi Kita punya Ada sesuatu yang Yang sama gitu Dalam prosesnya gitu Nah yang Yang pertama Saya lahir dan Tumbuh besar di Jogja Dan Jogja Pada saat itu Memang Agak tetap Belum ada Apa ya Belum ada budaya Sinema yang Seperti sekarang Dan Saya lahir tahun 79 Jadi sekitar Sampai SMA Sampai saya lulus SMA Di tahun 98an itu Saya seperti Anak muda pada umumnya lah Saya jauh dari Culture film Saya lahir dari Keluarga Pegawai negeri Dan ibu saya perawat Dan bahkan Saya lahir di sebuah Keluarga muslim Yang sangat taat Dan di tahun-tahun itu Film itu Apa ya Kebanyakan Film itu Sangat film-film yang erotis Jadi memang Saya gak tahu kenapa Tapi sejak SD SMP itu Saya malah justru Dilarang gitu Untuk Apa ya Untuk Untuk ke bioskop Karena bioskop itu Memang Sangat Sangat Erat hubungannya Dengan sesuatu yang Kalau di bioskop itu Biasanya ada Ada game Ada bilyard Ada sesuatu yang Dari perspektif Agama itu Sesuatu yang tidak Bagus gitu Itu yang kemudian Memang sebenarnya Sampai Saya lulus SMA Itu Saya jauh sekali Dari culture Culture film Yang menariknya adalah Saya tumbuh Di sebuah kota Yang rasanya itu Semua anak mudanya itu Kayak harus Apa ya Harus berkomunitas Yang paling umum Sebenarnya main band Entah main band Entah punya klub olahraga Entah basket Entah sepak bola Entah itu klub sepeda Entah musik Dan sebagainya Tapi rasanya memang Secara identitas itu Anak muda itu Kayak harus punya Background community Di belakangnya Nah yang saya lakukan Pada saat SMA Itu sebenarnya Saya ikut Ekstra kulikuler Waktu itu teater Waktu itu teater Yang sebenarnya juga Saya merasa Di tahun-tahun itu Karena saya tumbuh Bukan dari keluarga Dan memang Ada experience Tentang seni Jadi sebenarnya Saya sangat jauh Dari dunia Seni Tapi justru Setelah lulus SMA Pas tahun 98 Itu saya benar-benar Bingung Saya mau Saya mau ngapain ya Saya mau Saya daftar kuliah juga Waktu itu Daftar kuliah negeri juga Tidak diterima Terus kemudian Saya mau sekolah apa Itu benar-benar Masih mencari Nah sampai Sebenarnya Di tahun 99 Itu Ada sesuatu yang Saya sekarang sebut Kayak revolusi Digital Yang tadinya Komputer itu Bisa Cuman bisa Buat nulis Itu Tiba-tiba Bisa buat Motong gambar Kamera yang Tadinya Sangat Eklusif Dan besar Itu di tahun-tahun Itu mulai Muncul Hampir semua Rumah Rumah itu Rasanya kayak Punya Punya kamera Yang sangat kecil Handycam Yang sangat Mampu dioperasikan Dengan mudah Dan Kemudian Juga Teknologi internet Yang mulai Masuk Terus Nah Yang saya ingat Saya Sebagai anak muda Yang Juga lagi bingung Saya harus ngapain Pengen sekolah Sekolah apa Kemudian Berkenalan Dengan Teknologi ini Dan Teman-teman Saya di komunitas Teater itu Terus kemudian Mulai Apa Mulai Bermain-main Dengan kamera Nah itu yang Jadi Sebenarnya Tidak ada Informasi Tentang bagaimana Proses membuat Film yang benar Pada waktu itu Tapi rasanya Cuma Ini ada alat Yang kemudian Sangat Apa ya Sangat Mudah untuk Dioperasikan Karena hanya ada Tombol merah Selama baterainya Tidak habis Kita ngerekam Terus kemudian Kita Potong-potong Kita masukkan ke komputer Kita potong-potong Itu bisa Itu jadi Yang namanya film Rasanya informasinya Cuma seperti itu Sedangkan Kita belum punya Referens Apa itu Film pendek Dan di tahun-tahun ini Mulai Mulai muncul Misalnya ada Festival film video Indonesia Yang Dari situ kita mulai Kebuka referensinya Oh ternyata ini Film-film pendek Nah itu yang Kemudian Saya mulai Ada titik terang Oh ada sesuatu Yang saya Suka melakukannya Ada sesuatu Yang ketika saya Lakukan dengan Teman-teman Komunitas saya Itu Ketika Film pendek Misalnya Terus kemudian Ditonton Itu Feedbacknya Itu Ada energi Yang membuat Saya lebih Bersemangat lagi Nah di tahun ini Muncul Muncul Komunitas Yang rasanya Memang belum pernah ada Di Jogja Pada waktu itu Yaitu komunitas film Nah di tahun 2001 Itulah kemudian Komunitas film Itu Yang saya Dirikan sama teman-teman Di fakultas seni Media Rekam itu Dan tahun 1999 itu Saya masuk Ke isi Jurusan Televisi Di fakultas seni Media Rekam Dan disitu Walaupun jurusan Televisi Tapi saya ketemu Teman-teman Yang Yang seneng Ngomongin Film Nah itu Pertama kali Saya Saya Apa ya Pertama kali Saya Lebih dekat Lagi Saya pertama Kali punya Pengalaman Produksi Dengan teman-teman Terus Kemudian Disitu Kita Membentuk Satu komunitas Waktu itu Namanya Belum For Colors Film Tapi For Colors Community Yang memang Teman-teman Yang Senang Untuk membuat film Tapi rasanya Memang di tahun-tahun Itu Hampir semua komunitas Yang dibentuk Itu Komunitas yang Memang Arahnya produksi Banyak sekali Banyak sekali komunitas Dan Wajar sekali Komunitas film Di tahun-tahun ini Tidak berpikir Ini yang mau diputar Dimana Ditonton oleh siapa Tapi rasanya Senang aja Membuat film Karena Apa Ini benar-benar Korban dari Sebuah revolusi Digital Kita Eforia sekali Menikmati ini Ya akhirnya memang Muncul banyak sekali Komunitas film Muncul banyak Sekali Film-film Yang disebut Film-film pendek Tanpa tahu sebenarnya Ini mau Arahnya mau kemana Mau diputar Dimana Dan sebagainya Nah Itu yang kemudian Tahun 2001-2005 itu Saya benar-benar Merasa bahwa Oh ini dunia saya Ini sesuatu yang Belum pernah saya rasakan Sebelumnya Saya pernah Misalnya Kayak Misalnya Main band Atau Ada komunitas musik Dan sebagainya Tapi di komunitas film ini Saya Belum pernah Merasa punya pengalaman Se-excited itu Nah tahun 2001-2005 Itu rasanya Benar-benar Sangat fokus Bahwa Oke Saya ingin jadi Pembuat film Saya benar-benar Pengen jadi Pembuat film Dan Saya enggak Mikirin Hal yang lain Maksudnya Saya tahu Bahwa di film itu Banyak sekali Elemennya Karena Di beberapa komunitas film Juga ada yang memang Mengapresiasi film Ada Muncul komunitas film Misalnya namanya Rumah Sinema Yang memang Fokus pada kajian film Terus kemudian Muncul komunitas yang Kayak kineclub Yang Memang fokus pada Pemutaran film Tapi Pada saat itu Saya merasa bahwa Enggak-enggak Saya benar-benar Fokus Pada Pada Filmmaking Tapi memang Ketika film itu Muncul banyak sekali Terus kemudian Sebagai pembuat film Juga Bingung Setelah film jadi Ini mau dikemana Oke kita Di salah satu festival Terus kemudian Ketika Festival itu selesai Kita bingung Memutar di mana Nah itu Kemudian Saya dan Semua teman-teman Komunitas di Jogja Itu juga mulai Gelisah gitu Terus ini mau Mau gimana gitu Kalau kita udah Membuat film ini Karena memang Di Jogja Situasinya Sama sekali Belum Belum seperti sekarang Maksudnya benar-benar Yang banyak Anak muda Membuat film Tapi ya Yaudah Gitu Misikan bareng Tapi terus mau ngapain Mau terus gimana Nah Dari situ Kemudian Mulai sadar Bahwa membuat film Saja Sebenarnya Di sebuah Membuat film Di sebuah Ruang Atau di sebuah Daerah yang Belum ada Struktur Atau belum ada Sistem Tentang Apa Tentang Culture Yang bagus Gitu Itu ya Pernyata membuat film Saja tidak cukup Gitu Karena film itu Memang harus Harus ditemukan Dengan penontonnya Harus ada Orang-orang juga Yang sangat Harus Concern Harus mikirin Gimana nih film Ketemu dengan penontonnya Nah itu kemudian Kenapa Pas Akhir-akhir 2005an itu Sudah muncul Gitu kegelisahan Itu dan bukan Hanya saya sendiri Tapi Waktu itu tercatat Ada sekitar 50 lebih lah Komunitas film Di Jogja Itu kenapa Juga Waktu itu Kemudian Ada inisiasi Tentang Jogja Netpack Asian Film Festival Gitu Jadi ada kegelisahan itu Terus kemudian Waktu itu ada Momentumnya itu Ada Hood Kota Jogja Yang salah satu Programnya itu Juga Menginisiasi Pengen Ada Festival film Gitu Dari situlah Kemudian kita bertemu Dan oke Kalau memang kita harus Menjalankan ini Ya komitmennya Memang ini harus Jalannya Karena yang kita butuhkan Adalah ruang Dimana Film-film itu Bisa bertemu Dengan penontonnya Dan Terutama Film-film yang Kurang mempunyai akses Untuk ketemu dengan penonton Karena kalau misalnya Film-film yang Katakalah punya sistem Distribusi yang bagus Atau film-film yang Diputar di bios Itu tentu saja Sudah mempunyai akses Untuk ketemu penonton Tapi banyak sekali Film yang kita Pengen tonton Atau juga banyak sekali Film-film yang penting Untuk Dipertemukan dengan penonton Di Jogja Pada Khususnya Yang Sebenarnya tidak ada Aksesnya Nah itu Nah itu kemudian Terus kemudian Tahun 2006 itu Sebenarnya ini Diisi inisiasi oleh Hampir semuanya Pembuat film Yang juga Menyadari bahwa Oh ternyata kita Tidak bisa Hanya Hanya concern Pada pembuatan film Di saat kita memang Ada di sebuah kota Yang culture cinema Belum jadi Nah itu Terus kemudian Lahirlah Di tahun 2006 ini Jaf Yang memang Fokus pada Film-film Asia Terutama Asia Karena waktu itu Kita juga tidak Kita kebayang Kita Ingin fokus Ke benar-benar Teritori Yang Lebih kecil Karena kita tidak Mungkin juga salah satunya Karena di Jakarta Ada Jifes Untuk teritori yang Lebih internasional Terus kemudian Apa ya yang Kalau kita selenggarakan Di Jogja ini Yang Mungkin lebih tepat Untuk culture Kotanya Dan waktu itu Kita berpikir Oke kenapa Tidak 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 Film-film Asia Nah Kemudian Setelah itu Justru Dari apa yang saya lakukan Membuat film-film pendek Dan juga Membuat festival ini Ini saya diberi keser Membuat film Di Korea Nah ini Pertama kalinya Saya Punya akses Belajar film Yang Dalam tanda kutip Secara formal Saya ada Kelas Film-making Secara teknis Tapi juga Yang paling menarik Itu Saya ada Di sebuah negara Yang Sistem Perfilmannya Ekosistemnya Jauh lebih baik Disitulah Pertama kali Saya Dibuka Ternyata Apa ya Ekosistem Perfilman Itu Yang sehat Itu seperti ini Jadi memang Ada Film-making Sendiri Ada film-makers Sendiri Terus kemudian Ada Sistem edukasi Yang benar Terus kemudian Ada sistem Apresiasi Atau ekshibisi Yang Bagus Terus kemudian Government-nya Pemerintah Untuk membuat Kebijakan-kebijakannya Juga Mendukung Yang paling penting Penonton Dan semua elemen Itu rasanya Kayak dikelola Dalam satu benang merah Yang terstruktur Nah itu pertama kali Saya Walaupun sebenarnya Saya belajar Kesana Untuk Pembuatan Film Untuk belajar Teknis Membuat film Karena Film-film Pendek saya Gitu Di tahun ini Saya sudah membuat Tiga Empat film pendek Gitu Terus kemudian Di tahun 2007 ini Dampaknya Salah satu Film pendek saya Gitu Terpilih Untuk kemudian Saya diberi Beasiswa Di Korea Gitu Selama dua tahun Gitu Nah disitulah Sebenarnya Yang paling penting Selain belajar Membuat filmnya Saya mendapat Referensi Gitu Bahwa Mungkin karena Korea Juga bukan Sebuah negara Yang besar Gitu Jadi Sangat Apa ya Sangat Waktu itu Saya sangat Dapat Gambaran Besarnya Tentang Ekosis Gitu Nah itu Yang kemudian Saya semakin Sadar Gitu Bahwa Wah ternyata Memang Apa yang saya Dapat ini Sangat sayang Kalau saya Benar-benar Tetap Dalam tanda kutip Tetap egois Gitu Untuk hanya Ingin menjadi Pembuat film Saja Saya pengen banget Apalagi saya tumbuh Di sebuah kota Yang juga Tidak ada culture Tentang film Gitu Jadi saya Merasa Sudah memulai Sesuatu Yang Yang Mau gak mau Ya Ya harus Diteruskan Gitu Dan pada saat Meneruskan itu Ternyata bukan Hanya filmmaking Gitu Nah itu Di tahun-tahun Itulah Gitu Walaupun Dalam konteks itu Saya sebagai Pembuat film Dalam hal itu Sutradara Itu tetap Apa ya Tetap menjadi Menjadi Pondasinya Gitu Itu tetap Aktivitas Saya yang Paling Apa ya Yang paling 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 Dasar lah Gitu Tapi Saya Di titik itu Saya sadar Bahwa Walaupun ini Menjadi sutradara Tapi saya sangat Concern gitu Dengan organisasi Dengan sistem-sistem Yang lain Gitu Nah tahun 2009 Setelah saya pulang Saya membuat film Panjang pertama Dan ini Apa ya Membuat saya Semakin Establish Sebagai sutradara Di Di wilayah Industrinya Gitu Nah terus Kemudian Tahun 2010 Sampai tahun 2012 Itu saya ingat Sekali Bahwa Impact dari Apa yang terjadi Yang saya namakan Revolusi Digital tadi Di tahun Sepuluh tahun Sebelumnya Itu mulai Tumbuh Gitu Ada Teman-teman itu Sudah mulai Karya-karyanya Sudah mulai Kelihatan Gitu Ada yang Masih dalam Konteks film pendek Tapi Semakin terdengar Ada yang sudah memulai Membuat film panjang Gitu Seperti Angginon Gitu Apa Ada di dokumenter juga Gitu Ada Mbak Heni Gitu Di beberapa festival film Filmnya diputar Di luar negeri Terus kemudian Mempunyai Pengalaman Untuk Dapat Referens Tentang Tentang Apapun Gitu Yang dalam hal ini Apa ya Yang tadinya Kita Sama-sama Mulai dari Nol ini Banyak sekali Impactnya Dan juga Banyak sekali Pengalaman Yang didapat Gitu Nah Di titik itu Sebenarnya Di tahun 2013 Itu Saya mulai Gelisah Gitu Saya mulai Gimana ya Kalau misalnya Satu dekade ini Apa yang dialami Oleh teman-teman Apa yang dialami Oleh saya ini Tiba-tiba Kayak Hilang Gitu aja Tanpa Sebelum kita Apa ya Sebelum kita Mentransfer Gitu Experience ini Sebelum kita Kalau misalnya Kita hanya Fokus di pembuatan Film saja Gitu Walaupun Sebenarnya juga Sudah ada festival Yang itu Setahun sekali Dan di festival Itu juga Sebenarnya Sudah ada Program-program Edukasional Gitu Ada public lecture Ada masterclass Ada diskusi Tapi Rasanya Dalam tanda kutip Itu saya merasa Tidak ada jaminan Gitu Untuk membuat Ini itu Bisa sustain Gitu Kenapa Karena Karena Jogja punya Experience itu Gitu Jadi kalau Teman-teman Mungkin pernah Dengar Di tahun-tahun Dulu Gitu Ada Sekolah film Di Jogja Ada Astrafi Akademi Seni Drama Dan Film Banyak Pembuat Film Yang muncul Dari Jogja Di tahun-tahun 50-an 60-an Terus kemudian 70-an Gitu Tapi terus Kemudian Di era-era 80-90 Itu Seperti Tidak ada Hubungannya Gitu Sampai kemudian Era reformasi Itu Teman-teman Membuat film Yang berasal Dari Jogja Itu Tidak Berproses Di Jogja Misalnya Ada Hanung Bramantio Ada Karinukro Itu Sekolah Film Di Jakarta Saya Jadi Berpikir Aja Bagaimana Kalau teman-teman Yang Berproses Di Jogja Ini Yang Yang tadinya Belum ada Film Terus kemudian Mereka melahirkan Film Dengan gaya-gaya Visual yang mungkin Baru Dengan cara-cara Bercerita yang mungkin Juga baru Ini Ini tiba-tiba Hilang begitu aja Yang kemudian Nah Tidak tahu kenapa Kok Yang muncul Di kepala saya itu Banyak adalah Sekolah Sekolah yang memang Formal Saya tahu Mungkin sekolah formal Ini terdengar Sangat Apa ya Sangat klasik Atau sangat Karena Sebenarnya Di tahun ini Saya sadar sekali Bahwa Sekolah itu Tidak harus formal Atau pendidikan itu Atau Ilmu itu Tidak harus Disampaikan Dalam konteks yang Formal Kulikurumnya Formal Bentuknya Tapi Karena kegelisahan Tadi Kegelisahan saya Tadi Saya merasa bahwa Rasanya butuh deh Di Jogja ini ada Sekolah Formal Yang artinya Ketika formal itu Jaminannya sudah Bukan hanya Di nama orang saja Sudah bukan di Seseorang Tapi jaminannya Ada di Ada di Sekolah itu Bahwa sekolah itu Memang Diatur Kemudian Ada Ada proses Yang memang Kemudian Dia sebagai institusi Yang bertanggung jawab Untuk Sebagai Paling tidak Experience Atau ilmu-ilmu Yang kemudian Dimiliki oleh Teman-teman Satu generasi Bisa dibilang Generasi pertama Pasca reformasi Di Jogja ini Bisa Terdokumentasikan Dan bisa Ditularkan Ke Generasi-generasi Pembuat film Setelahnya Yang dalam hal ini Bukan Hanya Dari Jogja saja Tapi bisa Bisa saja Apa yang terjadi Di Jogja ini Bisa Dienerginya Dan juga Prosesnya Bisa dipakai Untuk daerah-daerah Lain Nah Kemudian Di tahun 2014 ini Saya menginisiasi Sekolah Film Saya beri nama Jogja Film Academy Yang harapannya Yang harapannya Memang Itu menjadi ruang Untuk kemudian Menjadi ruang Mengupload Dan Di downloadnya Experience Dan juga Ilmu-ilmu Yang dimiliki oleh Teman-teman Pembuat film Di Jogja Nah terus Kemudian Karena Aktivitas Saya Di sekolah Itu Karena Aktivitas Saya Di festival Karena Aktivitas Menjadi Pembuat film Itu yang Membuat Ternyata Sangat Susah Untuk Untuk Saya Yang harus Membagi-bagi Pikiran Dan Membagi Aktivitas Itu Dan Hanya Fokus Sebagai Sutradara Karena Sutradara Itu memang Sudah Wilayah Yang Sangat Besar Ruang Kreatifnya Jadi ketika Saya melakukan Directing Ketika saya Melakukan Pekerjaan Sebagai Sutradara Itu Kayak Saya Tidak Bisa Berpikir Hal Yang Lain Tapi Pada Saat Saya Memproduksi Saya Sebagai Produser Rasanya Itu Saya Seperti Menggunakan Bagian Otak Yang Sama Saya Juga Masih Bisa Ngurusin Sekolah Saya Juga Masih Bisa Mengorganize Festival Saya Juga Masih Bisa Memproduksi Film Dan Itu Kenapa Pasca 2014 Itu Memang Saya Banyak Sekali Fokus Di Producing Film Saya Tidak Bilang Bahwa Saya Berhenti Menyutradarai Tapi Rasanya Memproduksi Menjadi Produser Apalagi Dalam Konteks Posisi Produser Itu yang Membuat Saya Kemudian Sangat Fokus Ke Producing Nah Kemudian Di titik Itu Saya Banyak Sekali Kalau Di wilayah Film Making Itu Saya Banyak Sekali Aktivitas Memproduksi Film Seperti Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Film Siti Terus Kemudian Turah Terus Kemudian Ada The Unseen Atau Sekalanya Sekala Dan Memang Akhirnya Film 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 Yang Apa Ya Berbasis Pada Visi Kreatif Cukardara Bukan Maksudnya Gini Bukan Film Film Yang Berbasis Pada Produser Menginisiasi Ingin Membuat Film Untuk Kepentingan Market Misalnya Terus Kemudian Saya Meng-hire Sutradara Bukan Yang Seperti Itu Nah Mungkin Karena Tiga Aktivitas Besar Saya Tadi Itu Saya Yang Juga Sutradara Tapi Juga Saya Bisa Dibilang Sebagai Organisator Atau Inisiator Untuk Elemen-elemen Film Film Lainnya Yang Tidak Berhubungan Dengan Produksi Itu Mungkin Di Tahun 2018 Kemudian Saya Dipercaya Oleh Teman-teman Di Sesama Profesi Untuk Apa ya Istilahnya Menjadi Ketua Asosiasi Profesi Sutradara Itu Untuk Mengorganis Profesi Sutradara Ini Benar-benar Profesi Yang Sebenarnya Konsernya Sangat Dikreatif Nah Kemudian Tidak Banyak Teman-teman Sutradara Yang Walaupun Dia Sutradara Tapi Punya Ruang Dan Punya Waktu Untuk Mengelola Organisasi Nah Itu Kenapa Pasca 2018 Itu Ada Empat Aktivitas Besar Yang saya Lakukan Tadi Dibilang Dibilang Apakah Apakah Dari Awal Direncanakan Tidak Tapi Saya Menjalannya Dengan Sangat Organik Organik Sekali Seperti Yang Saya Tadi Jelaskan Pada Awalnya Saya Benar-benar Sangat Nyaman Hanya Ingin Menjadi Pembuat Film Tapi Untuk Seseorang Yang Berproses Di Sebuah Ruang Yang Memang Tidak Ada Culture Sinema Yang Bisa Dibilang Mapan Rasanya Memang Hampir Tidak Mungkin Kita Hanya Fokus Terhadap Saat Kita Membuat Film Kita Juga Harus Mikirin Gimana Film Ini Kita Mau Penonton Saat Setelah Itu Berproses Rasanya Kita Harus Punya Tanggung Jawab Untuk Bagaimana Ini Sistem Regenerasinya Jalan Agar Tidak Berhenti Gitu Terus Kemudian Bagaimana Kemudian Ini Bisa Sustain Gitu Continue Terus Menerus Gitu Nah Itu Mungkin Apa Ya Dalam Tanda Kutip Perkenalan Saya Tapi Mungkin Bisa Jadi Insight Untuk Teman Lain Yang Bisa Dibilang Sudah Mungkin Sudah Punya Pengalaman Atau Mungkin Baru Mulai Gitu Jadi Prosesnya Kira-kira Seperti Itu Gitu Nah Selanjutnya Mungkin Saya Ini Saya Sedikit Sudah Jelaskan Gitu Tadi Ada For Colors Film Yang Memang Sebagai Production Company Awalnya Komunitas Film Tapi Terus Kemudian Karena Ketika Kita Concern Untuk Produksi Film Yang Itu Karena Hanya Itu Satu-satunya Cara Untuk Membuat Film Itu Bisa Diakses Di Bioskop Mainstream Yang Membuat Apa Ya Punya Accessible Untuk Ketemu Penonton Jadi Di For Colors Itu Kita Punya Visi Memang Ingin Memberi Keberagaman Pada Bentuk Sinema Di Indonesia Gitu Karena Memang Hampir Bisa Dibilang 80% Atau Mungkin 90% Film-film Di Indonesia Itu Benar-benar Dibuat Untuk Kepentingan Market Gitu Apakah Itu Salah Tidak Tapi Penting Untuk Untuk Diberi Keberagaman Bentuk Lain Gitu Dan Juga For Ingin Mengedepankan Visi Suradara Gitu Karena Bisa Dibilang Film-film Yang Berbasis Market Otomatis Wajar Sekali Kalau Film-film Tersebut Apa Ya Bahasa Saya Kayak Producer Driven Gitu Memang Digrive Oleh Visinya Producer Memang Film ini Untuk Kepentingan Market Jadi Suradara Yang Bekerja Disitu Yang Harus Produksi Film Yang Sangat Dekat Dengan Market Tapi Tetap Kita Pengen Film Yang Accessible Artinya Walaupun Teman-teman Menonton Film Seperti Turah Misalnya Atau Siti Bagaimanapun Itu Film-film Yang Dalam Bahasa Kita Tetap Komunikatif Untuk Penonton Terus Kemudian Yang Paling Penting Juga Sebenarnya Kita Harus Berpikir Tentang Keberlangsungan Produksinya Jadi Kalau Bisa Dibilang Walaupun Kita Membuat Film-film Yang Mengedepankan Visi Sutradara Tapi Juga Biasanya Budgetnya Sangat Terbatas Tapi Bagaimana Agar Itu Bukan Sebuah Projek Yang Kita Tetap Harus Punya Proyeksinya Ditonton Market Kita Seberapa Apakah Itu Bisa Mengembalikan Modalnya Agar Kita Bisa Memproduksi Film Berikutnya Dan Sebagainya Terus Kemudian Ini Festival Jelas Tadi Saya Sebutkan Bahwa Jaf Itu Pengen Banget Menjadi Ruang Untuk Bertemunya Film-film Asia Yang Punya Keterbatasan Ruang Untuk Ketemu Penonton Biasanya Ini Film-film Yang Tidak Punya Distributor Tidak Punya Sales Agent Film-film Independent Yang Dibuat Dan Didistribusikan Oleh Pembuat Filmnya Sendiri Terus Kemudian Setelah 10 Tahun Lebih Membuat Lahir Bakat-bakat Baru Di Pembuat Film Di Indonesia Terus Terus Menjaga Budaya Sinema Budaya Sinema Itu Bagaimanapun Kita Ingin Sekali Bahwa Orang Orang Atau Masyarakat Itu Punya Keinginan Untuk Kebutuhan Untuk Menonton Film Terus Yang Terakhir Membuka Pengalaman Perspektif Menonton Aja Yang Lebih Luas Bahwa Bentuk Film Itu Berbeda Tidak Hanya Seperti Film-film Berbasis Market Yang Mereka Di Bioskop Bioskop Mainstream Nah Terus Kemudian Ini Sempat Singgung Yang Pertama Ini Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Atas Apa Yang Telah Dilakukan Generasi Generasi Pertama Di Jogja Ini Terus Kemudian Mudah-mudahan Bisa Jadi Arsip Dari Dokumentasi Ilmu Pengetahuan Dan Pengalaman Tadi Terus Mudah-mudahan Idealnya Memang Bisa Menciptakan Teori-teori Baru Karena Film ini Kan Wajar Sekali Kalau Kita Berkiblat Pada Dimana Sinema Itu Berasal Dalam Konteks Ini Apakah Eropa Atau Amerika Tapi Tentu Saja Setiap Daerah Di Indonesia Itu Itu Punya Karakter Baru Bisa Jadi Teori-teorinya Berbeda Bisa Jadi Sistem Produksinya Berbeda Angka Produksinya Cara Produksinya Cara Berceritanya Saya Yakin Berbeda Karena Indonesia Itu Sangat Kaya Dan Dari Masing-masing Daerah Itu Punya Storytelling Yang Berbeda Dan Kalau Dianalogikan Itu Kemudian Ditarik Ke Sinema Seharusnya Bentuknya Berbeda Juga Apa Yang Teman-teman Jogja Lakukan Apa Yang Teman-teman Makassar Lakukan Atau Nanti Di Papua Dan Sebagainya Di Aceh Dan Sebagainya Itu Pasti Storytellingnya Bisa Jadi Berbeda Teritorinya Bisa Jadi Berbeda Nah Terus Kemudian Asosiasi Juga Seperti Itu Goalnya Bagaimana Kemudian Membuat Profesi Suradara Di Indonesia Ini Menjadi Lebih Berkualitas Memberi Perlindungan Pada Profesi Dan Tentu Yang Paling Penting Memberi Kontribusi Pada Kemajuan Prefilman Dalam Konteks Industri Film Di Indonesia Nah Itu Apa Ya Balik Lagi Ke Pertama Saya Tadi Itu Empat Elemen Besar Yang Menurut Saya Pun Sekarang Itu Benar-benar Sudah 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 Too much Buat Saya Pribadi Kadang-kadang Saya Rasanya Kayak Pengen Udah Dih Ini Pada Saat Saya Sebelum Diberi Mandat Menjadi Ketua IFDC Itu Rasanya Kayak Saya Udah Angkat Tangan Kayak Rasanya Udah Ini Ada Cukup Saya Cuma Tinggal Fokus Aja Ke Aktivitas Ini Tapi Kadang-kadang Semuanya Berjalan Dengan Sangat Organik Nah Dari Itu Semua Kalau Apakah Masih Ada Yang Sebenarnya Dikerisahkan Atau Sebenarnya Kepikiran Atau Yang Sebenarnya Tidak Menjadi Semuanya PR Industri Kita Itu Archiving Sampai Sekarang Masih 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 Dekan Dengan Apa Yang Telah Kita Lakukan Semua Apa Yang Hafiz Lakukan Di Forum Lenteng Apa Yang Teman Industri Film Lakukan Dengan Film Layar Lebarnya Apa Yang Saya Lakukan Dengan Teman Teman Pembuat Film Di Jogja Misalnya Itu Masih Gelisah Itu Mau Diakses 10 tahun Lagi Bagaimana Kalau itu Setelah kita Tidak ada Semua Setelah kita Umur kita Selesai Terus Itu Tidak Bisa Diakses Itu Tidak Bisa Ditonton Generasi Kita Nanti Itu Juga Masih Sangat Apa Ya Itu Yang Sebenarnya Masih PR Karena Rasanya Kadang-kadang Apa yang Kita Lakukan Ini Bisa Jadi Tidak Bisa Diakses Tidak Bisa Dilihat Oleh Karena Bisa Jadi Umur Kita Cuma Tinggal Puluhan Tahun Lagi Tapi Sangat Penting Kalau Misalnya Ya Seperti Halnya Sebenarnya Sekarang Kita Pengen Mengakses Film-film Lima puluhan Film-film Enam puluhan Juga Tidak Mudah Gitu Nah Sebenarnya Itu Juga Menjadi PR Yang Yang Rasanya Saya Juga Belum Tahu Gitu Bagaimana Gitu Apa Solusinya Seperti Apa Rasanya Itu Hafiz Untuk Memulai Dan Memancing Diskusi Siang Ini Gitu Apa Dari Saya Jadi Silahkan Kalau misalnya Ada Pertanyaan Atau ada Tanggapan Atau ada Yang mau Didiskusikan Silahkan Kemudian Apa yang Saya Sampaikan Tadi Secara Visual Secara Audio Bisa Terima kasih Baik 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 Iva Clear Banget Semuanya Audio Visual Clear Banget Menurut saya Senang Melihat Presentasinya Iva Selain Kronologikal Dan Impresif Buat Buat saya Ini Menarik Karena Ngomongin Keberpihakan Terhadap Pengetahuan Film Dan Tidak Hanya Berhenti Hanya Sebagai Seorang Pembuat Tapi Membayangkan Sebuah ekosistem Yang baik Bagi Yang Atau Yang Ramah Kepada Komunitas Saya Kira Poin Penting Yang Dilakukan Iva Hampir 20 Tahun Terakhir Ini Mungkin Saya Akan Coba Buka Pertanyaan Atau Komentar Dari Kawan-kawan Semua Yang Menarik Adalah Di Akademi Ini Untuk Sebagai Bahan Referensial Kawan-kawan Kami Men-share Ke Kawan-kawan Kawan-kawannya Iva Ada Dua Kawan-kawannya Iva Mas Iva Yang Kami Share Ke Kawan-kawan Itu Film Pendeknya Mungkin Disitu Bisa Dimulai Bertanya Dari Situ Atau Mungkin Dari Bahan Presentasinya Mas Iva Silahkan Teman-teman Ada Pertanyakan Ada Komentar Silahkan Saya Zainal Mas Dari Mana Dari Surabaya Silahkan Zainal Mulai Oke Saya Mau Nanya Ke Mas Iva Jadi Gini Mas Dari Apa yang Dijelaskan Oleh Mas Iva Bagaimana Komunitas Di Jogja Yang Dulu Cuma Berproses Terus Mempunyai Kegelisahan Setelah Proses Buat Film Ini Filmnya Mau Dikemanain Gitu Saya Pikir Itu Terjadi Di Kota Saya Ketika Saya Tahu Bahwa Komunitas Film Buat Film Itu Saya Pikir Di Surabaya Aja Tapi Ternyata Di Jogja Juga Kayak Gitu Pertanyaan Saya Simple Gitu Apakah Di Jogja Komunitasnya Satu Suara Gitu Ketika Kita Mau Memajukan Film Jogja Terus Kita Berbuat Bersama Atau Gimana Karena Yang Saya Alami Ketika Di Surabaya Saya Baru Tahu Film Ini Ketika 2015 Terus Saya Sampai Sekarang Mencoba Untuk Memutar Film Tapi Selalu Banyak Halangan Terutama Ketika Saya Berhadapan Dengan Komunitas Jadi Itu yang Saya Mau Pertanyakan Apakah Di Jogja Ini Semua Satu Frekuensi Satu Suara Bahwa Kita Harus Memajukan Film Dengan Bersama Atau Dengan Membawa Nama Komunitas Sendiri Sendiri Atau Gimana Sudah Selesai Terima kasih Mas Terima kasih Zainal Dari dulu Saya tahu Surabaya Selalu Problematik Saya Kumpulkan Tiga Pertanyaan Berikutnya Dengar Nanti Mungkin Kita Kumpulkan Tiga Pertanyaan Ya Ifaya Saya Buka Dua Pertanyaan Lagi Ada Lagi Yang Pertanya Silahkan Oke Helena Silahkan Saya Helena Dari Timika Papua Saya Ingin Menanyakan Materi Yang Pertama Materi Yang Tadi Dibawakan Oleh Materi Tadi Sangat Luar Biasa Dan Memang Kalau Kami Di Papua Kami Masih Baru Beradaptasi Dengan Dunia Perfilman Jadi Kami Masih Baru Istilahnya Masih Bayi Masih Anak-anak Yang Terus Ingin Belajar Dan Terus Ingin Belajar Jadi Dari Pemateri Yang Tadi Sampaikan Semua Itu Sangat Membuat Saya Semangat Lagi Untuk Harus Bagaimana Memproduksi Lagi Banyak Film Dan 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 Juga Satu Hal Yang Kami Alami Di Sini Karena Begitu Di Sisi Apa Minat Dan Bakat Anak-anak Muda Itu Memang Sangat Terbatas Jadi Kendala Kami Untuk Di Dalam Komunitas Kami Itu Harus Banyak Kendala Yang Kami Alami Sehingga Karena Pemateri Punya Pengalaman Yang Begitu Baik Dalam Mengolah Komunitas Dan Bagaimana Perkembangan Perkembangannya Makanya Saya Saya Menanyakan Bagaimana Bagaimana Caranya Agar Kita Punya Komunitas Ini Di Dalam Komunitas Kecil Perkembangan Ini Ada Apa Namanya Ketertarikan Dari Anak-anak Muda Anak-anak Muda Untuk Memproduksi Membuat Membuat Film-film Di Tanah Papua Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Saya Ingen Menanyakan Lagi Jenis Jenis Film Apa Saja Yang Pemateri Sudah Produksi Mungkin Bisa Sharing Apa Namanya Pengalaman Sedikit Tentang Jenis Jenis Film Kami Mungkin Di Papua Baru Belajar Jadi Kami Ingin Begitu Tahu Lagi Lebih Banyak Soal Dunia Perfilman Mungkin Seperti Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Elena Kalau Untuk Jenis Jenis Film Yang Dibuat Oliva Mungkin Kita Sudah Men Share Dua Film Kepada Kawan-kawan Semua Itu Mungkin Bisa Jadi Salah Referensi Untuk Nanti Dijelaskan Yang Pertanyaan yang ketiga Silahkan Siapa lagi yang bertanya Zekal Mungkin bisa diketik aja Zekal Kalau Ada kendala Koneksi Itu akan Dibuat Baik Nanti Kita Bacain Biar Bisa Didengar Oleh Iva Oke Oke Mungkin Langsung aja Iva Dari Dua Pertanyaan Tadi Nanti Disambung Dengan Pertanyaannya Zekal Dari Sumatera Barat Silahkan Oke Havis Pertanyaan Satu Dan Dua Aku Sama Sekali Tidak Dengar Tadi Havis Pertanyaan 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 Apakah Situasi Di Apa Di Di Jogja Itu Waktu Mulai Berkomunitas Itu Ada Punya Kesepakatan Bersama Enggak Di antara Komunitas Film Untuk Melakukan Perubahan Memajukan Film Di Jogja Antara Komunitas Karena Dari Pengalaman Teman-teman Di Surabaya Ada Problem Gitu Yang Antara Komunitasnya Enggak Satu Suara Apakah Di Jogja Satu Suara Itu Pertanyaannya Yang Kedua Helena Dari Papua Bertanya Tentang Apa Apa Tentang Film-film Apa aja Yang Udah Dibuat Oleh Iva Terus Untuk Menendorse Atau Encourage Anak-anak Anak-anak Muda Untuk Punya Inisiatif Membuat Film Atau Berkomunitas Menghidupkan Film Di Satu Lokasi Seperti Di Papua Kendalanya Sangat Besar Gitu Jadi Mungkin Bisa Sharing Itu Ya Oke Yang Pertama Mungkin Menurutku Setiap Setiap Generasi Setiap Era Itu Punya 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 Tantangannya Sedih Tentu Tentu Saja Kalau Misalnya Kita Bicara Jogja Pada Saat Saya Mulai Dengan Kita Bicara Surabaya Di saat Sekarang Tentu Saja Yang Membuat Beda Itu Bukan Bukan Hanya Ruangnya Tapi Eranya Sudah Berbeda Jamannya Sudah Berbeda Jadi Memang Setiap Era Misalnya Dari Era Film Dulu Tahun 80-an Kemudian 90-an Kemudian Masuk Kedijit Sekarang milenial itu menurut saya tantangannya berbeda-beda gitu Nah pada saat saya mulai dulu di Jogja sebenarnya tidak begitu ada kesepakatan sih Misalnya kita bertemu terus kemudian ayo kita melakukan gerakan seperti apa gitu Itu sama sekali tidak ada gitu Tapi untuk sebuah tempat yang waktu itu tidak ada Tidak ada apa istilahnya tidak ada bahasa saya enggak ada budaya sinema sebelumnya Itu tuh sebenarnya bisa dibilang lebih menyatukan visi itu tadi gitu Karena memang kita merasa sama-sama tidak ngerti gitu Sama-sama ada sesuatu yang ingin digerakkan gitu Jadi sebenarnya itu tuh sudah Itu tuh kita rasakan gitu Tapi sebenarnya tidak pernah gitu Kita punya inisiasi untuk benar-benar mengklaim atau membuat sebuah gerakan itu tidak ada Yang mungkin ya yang mungkin menarik gitu Kalau hubungannya dengan setiap daerah itu Mungkin memang ada sesuatu yang setiap daerah itu mungkin harus punya Harus punya sparing gitu Maksudnya ketika sesuatu berkembang itu pasti ada kompetisinya Tidak mungkin gitu kita tidak berkompetisi untuk kemudian kita itu Walaupun dalam konteks itu tadi yang saya bilang di awal gitu Bahwa apa yang dilakukan Hafiz Apa yang saya dengar Walaupun kita tidak pernah ketemu Apa yang saya dengar tentang pembuat film di Asia Tenggara Negara Asia Tenggara yang lain Atau pembuat film di Asia yang lain Atau bahkan kalau kita di Jogja Apa yang dilakukan teman-teman di Jakarta Itu bagaimanapun kita ada pengaruhnya gitu Bagaimanapun kita berkompetisi gitu Berkompetisi dalam konteks bagus gitu Itu yang membuat kita terus ada energinya gitu Rasa-rasa keadaerahan itu Kalau dari perspektif yang negatif jatuhnya akan negatif Tapi itu bisa sangat diberlakukan dengan positif Karena membuat apa? Karena membuat ya memang kita menjadi ada ikatan gitu Misalnya teman-teman di Surabaya Atau bahkan lebih besar lagi teman-teman di Jawa Timur gitu Atau bahkan ada teman-teman di Makassar Atau teman-teman di Bandung Atau teman-teman di Papua gitu Nah rasanya penting untuk selalu punya motivasi gitu Dan motivasi itu erat hubungannya dengan kompetisi gitu Misalnya kalau dalam konteks waktu itu ya jelas gitu Yang kelihatan banget itu ada film itu Di Jakarta berkembang dengan sangat cepat Ada terutama teman-teman IKC gitu Yang memang mereka bersekolah Mereka mempunyai disiplin yang sangat bagus gitu dalam membuat film Nah tentu saja kalau ngomongin waktu itu standarnya apa ya membuat film pendek Ya standarnya teman-teman yang memang di IKC Karena teman-teman di IKC itu punya disiplin sekolah Punya disiplin tentang tenis gitu Jadi pada saat kita datang ke festival Dalam hal ini waktu itu festival film video independen Indonesia gitu ya Kita gak ngerti referensi apa-apa gitu tentang film gitu Terus kemudian waktu pengen nonton video kita pengen Mana sih film yang dianggap bagus itu gitu Nah itu kan sebenarnya kompetisi ya Walaupun dalam konteks positif gitu Oh itu ya film yang diapresiasi bagus Yuk kita bikin yuk kita harus lebih bagus dari itu gitu Misalnya muncul gitu film pertama gitu dari Jogja Terus kemudian itu membuat teman di daerah lain juga ingin Membuat sesuatu yang lebih bagus lagi gitu Itu menurut saya bagus gitu Dan walaupun kompetitif Tapi itu yang menurut saya akan selalu memberikan energi Dan outputnya selalu beda-beda gitu Misalnya kalau film-film dari Jogja Bahasa visualnya, cara bertuturnya Bahkan cara pemasarannya Itu beda sekali dengan teman-teman misalnya Walaupun dikasih dalam tanda kutip Ibu yang sama, pendidikan yang sama Tapi ruangnya bisa sangat berbeda Film-film di Makassar yang tenderung Bahkan mereka sangat fokus dengan distribusi Dengan audiens gitu Bisa jadi culture-culture yang membentuk kita Di keluarga, di daerah itu tuh berpengaruh gitu Ya Jogja gitu sangat erat Hubungannya dengan wacana, dengan diskusi Tapi ya nggak bisa jualan gitu Di Makassar ya dagang gitu Misalnya kayak gitu Nah itu berpengaruh Itu berpengaruh Culture cinema itu ketika ditaruh di sebuah tempat yang belum ada Culture-nya itu outputnya selalu Selalu membuat saya penasaran sih gitu Nah itu yang menarik gitu Jadi menurutku Kalau dalam konteks Surabaya Itu konteksnya sekarang Menurutku yang bedanya itu Bukan masalah Jogja atau Surabayanya sih Tapi memang situasi sekarang itu Tantangannya lebih kompleks lagi Karena apa? Karena ya udah zaman digital seperti sekarang Reference didapat dengan mudah Kalau bikin film itu rasanya salah Kalau bikin film kok belum tahu Ini mau diapain gitu Mau didistribusikan kemana Nah itu hanya sadar produksi itu Zaman sekarang jadi salah gitu Karena apa? Karena kemungkinan distribusinya udah banyak banget Ini mau didistribusikan kemana nih? Nah dan informasi itu Semuanya sudah menyerap dengan bagus Jadi ketika ketemu ya Semuanya sebenarnya udah orang yang Dalam konteks bukan pinter ya Tapi orang-orang yang sudah Membawa informasi Kompetisinya bisa jadi antar individu gitu Nah itu yang mungkin Tantangannya yang berbeda lagi gitu Jadi bisa jadi Kalau dulu itu Membuat aktivitas Membuat film itu Memang kita sadar banget Kita butuh berkelompok Gitu Kalau sekarang Semua ini Membuat film itu Sangat pisah dirian Misalnya ngeri diri Kamu punya kamera sendiri Terus kemudian nyari pemain Dan sebagainya Dan apalagi Kayak youtube gitu Yang Itu dunia yang berbeda lagi gitu Nah Menurut saya tantangannya Seperti itu sih Kalau sekarang gitu Tapi Menurut saya Tidak terlalu Penting Untuk Yang memang kita set up itu Gerakannya dulu Atau packagingnya dulu gitu Istilahnya kayak Yuk kita benar-benar Klaim Kita bikin sebuah gerakan Yang ini bisa jadi semangat bersama Itu malah susah Karena yang paling penting itu kan Konsistensi gitu Apa yang dilakukan Hafiz sekarang itu Bisa diapresiasi Bukan karena klaim Sebuah gerakannya Tapi karena memang konsisten gitu Nah kalau ngomongin konsisten Ya dari pengalaman saya Ya Gak cuma setahun dua tahun gitu Lebih dari lima Tujuh tahun Lapan tahun itu Baru kelihatan hasilnya Baru kelihatan bahwa Oh ternyata memang Ada ya hasilnya Ada impactnya gitu Nah menurut saya memang Menginisiasi dan Apa ya Meletakkan sebuah Apa istilahnya Kayak gerakan Atau apa Di layer pertama gitu Justru bahasa saya tadi Bungkusnya dululah Kemudian yang di Yang di Inisiasi itu Malah Malah bisa menjadi beban Dan malah bisa Apa Kalau misalnya Kita memang tidak punya energi Yang Yang sustain Itu akan menjadi Masalah Yang Apa beban yang lebih besar lagi Menurut saya seperti itu Yang kedua tadi Bagaimana mengangkarin Anak-anak muda Untuk Berinisiatif Dengan situasi yang Berbeda-beda Yang sulit gitu Misalnya Contohnya di Papua Dan sebagainya Dari pengalaman Iva apa Kalau Mungkin yang paling Yang paling Efektif gitu ya Untuk Atau Bukan shortcut juga Tapi yang paling efektif Mungkin dengan Dengan Menonton film Maksudnya Mengapresiasi film Mendiskusikan film Itu tuh Hal yang paling mungkin Dilakukan Untuk kita Akhirnya Merasa gitu Bahwa kita itu Sebenarnya punya Energi yang sama Enggak punya Maksudnya gini Kadang-kadang Problemnya sekarang Banyak sekali Teman-teman yang Membuat Aktivitas Membuat film itu Dikategorikan Itu Tidak ada hubungannya Dengan Apresiasi film Atau menonton film Atau diskusi film Nah padahal Sebenarnya Culture tentang Film ini Sangat Justru Kalau Misal Itu malah justru Sangat bisa dilakukan Dengan Aktivitas Menonton film Maksudnya Karena film itu Budaya Culture visual Jadi memang Apa ya Memang dengan kita Memang syaratnya Memang kita harus Menonton Kalau Memproduksi itu kan Bisa jadi Nanti bisa jadi Impactnya Kalau memang kita Tertarik dengan produksi Dengan sendirinya Pasti kita punya Motivasi Untuk melakukan itu Tapi kadang-kadang Justru Masalahnya Banyak Teman-teman yang Punya Motivasinya Untuk memproduksi Karena zamannya Sekarang seperti ini Teknologi mudah Informasi Bagaimana Cara membuat film Itu juga Gampang didapat Jadi Yaudah Produksi aja Shooting 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 Padahal Sebenarnya Itu kemudian Tidak dibarengin Dengan aktivitas Mengapresiasi Film nyati itu Jadi kalau menurut saya Misalnya kita sendirian Di sebuah tempat Papua Katakanlah Terus kemudian Kok tidak ada ya Di sekelilingku Yang rasanya Tertarik Dengan film Dan sebagainya Nah menurut Ku Yang paling efektif Adalah Bikin program aja Yang memang itu Sesimpel Punya TV Atau punya laptop Atau punya apapun Yang untuk memutar film Apalagi sekarang Film juga aksesnya Bisa dengan mudah Entah secara online Dan sebagainya Walaupun itu hanya Dua orang Tiga orang Empat orang Tapi bisa dimulai Dengan seperti itu Yang akhirnya nanti Akan dilihat Ketika itu dilakukan Secara konsisten Pasti Nanti akan secara organik Itu berkembang Walaupun itu dimulai Hanya karena Senang nonton film Atau senang mengapresiasi Film Itu pasti nanti Tidak Lama-lama Tidak akan Puas dengan itu Lama-lama Tentu saja akan Ngomongin hal-hal yang lain Nah itu yang Menurut saya Sangat Sangat mungkin Dilakukan Karena Kalau misalnya Langsung ngomong Tentang produksi Saya Mungkin di setiap daerah Aksesnya berbeda-beda Aksesnya mungkin Berbeda-beda Dan kemungkinan Secara Apa Visibility Untuk produksinya Itu berbeda-beda Tapi kalau menonton Rasanya sekarang Layar itu Sangat akrab Dengan kita Yang hampir semuanya Itu kita Benar-benar Kemanapun itu Kita benar-benar Dihadapkan pada layar Entah handphone Entah laptop Entah TV Dan sebagainya Oke baik Ini tanggapan yang Menarik dari Iva Tentang bagaimana Membangun kultur Sinema itu Dimulai dari Menonton Sebenarnya Ya ini Poin penting banget Karena Dalam sejarahnya Dalam sejarah Film Semua Gerakan film Gerakan perubahan-perubahan Dalam Sinema Pasti dimulai dari Para penonton dulu Dari penonton-penontonnya Yang hakin Berambisi untuk melakukan Sesuatu membuat Mengkritisi Dan Membuat Kultur-kultur baru Karena dari menonton Ini menarik Oke Saya buka lagi Apa Oke Tadi ada pertanyaan Dari Zekal Yang dari Sumatera Barat Oh ya Yang ketiga Ada dua film Mas Iva Yang kita tonton Gaya Gaya gerakannya berbeda Mungkin Bisa diceritakan Masing-masing Terus kenapa Milih dua film Ini Oke Ya Ya sebenarnya Kalau kenapanya Tentu saja Setiap orang Yang ingin jadi Pembuat film Tentu saja Masih Ada fase Dimana Sebenarnya Gak ngerti Gitu Kita itu Senang membuat film Yang seperti apa Atau kita itu Bisa Atau kita Istilahnya Kalau sekarang Bahasa Ininya kan Visi Visinya Si Surah Dara Itu Nah baik Itu Kalau yang sekolah Film Itu biasanya Pencarian itu Dilakukan di sekolah Kalau yang Berkomunitas Biasanya pencarian itu Dilakukan di komunitasnya Tapi Pasti ada fase-fase Mencari Mencari Berbagai kemungkinan Untuk kemudian Oh ternyata Memang aku Nyaman Membuat film Dengan cara Seperti ini Ya istilahnya Kalau film itu Kalau film itu Kita Sebut Sebagai bahasa Film itu Hanya medium kita Untuk berkomunikasi Sebagai bahasa Tentu saja Saat belajar Kita tidak akan Langsung tahu Oh cara aku Nyaman berkomunikasi Itu seperti ini Atau bahkan Kalau aku bisa Berkomunikasi Aku itu Ingin menyampaikan Apa ya Itu juga Kita gak langsung tahu Apakah kita senang Politik Apakah kita senang Olahraga Apakah kita senang Sosial Apakah kita senang Culture Itu gak Gak ngerti Karena memang Pada dasarnya Saat film itu Menjadi bahasa Kita belajar tentang Bahasanya Dan selanjutnya Ketika kita bisa Tentang bahasanya Dan kita senang Kita memutus Oke deh Aku pakai bahasa Yang puitis deh Oke deh Aku pakai bahasa Yang verbal Biasa aja deh Aku pakai bahasa Yang deskriptif deh Aku pakai bahasa Yang apapun Yang kita pilih Nah kemudian PR selanjutnya Aku berpengisi Untuk menyampaikan Apa Oke Dari mana ya Dari awal kan ya Dari Oke Ya jadi intinya Pada saat Saya membuat Dua film pendek itu Itu memang Saya sedang Mencari Sebenarnya Mencari dan Mencoba-coba Yang satunya itu Justru saya Meminjam Isu yang berat Dalam hal ini Bencana alam Kemudian Saya sampaikan Dengan ringan Dengan bahasa Yang ringan Kemudian Satunya Sebenarnya Isu yang terjadi Di sekitar saya Misalnya kayak Hubungan Keluarga Tapi saya sampaikan Dengan Complicated Dengan kayaknya Berat Jadi Itu sih Kenapa Kemudian Memang Bentuknya Menjadi Sangat Berbeda Karena Memang Saya juga Sedang Mencoba-coba Saya juga Sedang Ada di fase Yang mencari-cari Mungkin Seperti itu Oke Poin menarik Dari Jawaban Iva tadi Adalah Ya film itu Bahasa Jadi Pengenalan bahasa Perlu proses Dan pasti Orang akan Menemukan Dari pengalamannya Menemukan bahasa Yang tepat Dan fokus Kepada tema-tema Yang sesuai Dengan Apa yang Pengen dia Sampaikan Dan bahasa Selalu Membutuhkan Pendewasaan Selalu Terus Menemukan Caranya Dan Menurut saya Itulah pentingnya Kenapa Karena Mas Iva Yang Awal-awal Kita hadirkan Untuk melihat Itu Dia berkembang Sejauh mana Oke Oke mungkin Saya buka lagi Tiga pertanyaan Yang terakhir Ini Mungkin Waktu kita Udah mulai Silahkan Jika ada Pertanyaan Gue bang Robi Robi Oke Robi dari Samarinda Dari Sindikat Sinema Bang Bang Selama saya Mengapresiasi Apa yang dilakukan Mas Iva Di Jogja Mengembangkan Komunitas Sampai Akhirnya Sebesar ini Dan Lebih Lebih besar lagi Karena Udah mulai Bekerja sama Dengan Daerah luar Jogja Ada Turah Ada Monten Apa Monten Tadi juga Berulang kali Mas Iva Bilang Kalau Di awal Mengembangkannya Teman-teman Itu juga Tidak ada Kauter Tentang Sinema Tidak ada Pengetahuan Minim pengetahuan Tentang Sinema Dan Berbekal Pengalaman Sebagai penonton Itu Dipakai Untuk Mengembangkan Komunitas Juga Produksi Film Pengetahuan Pengetahuan Pengalaman Apa Selain Sebagai penonton Atau Selain Ya Banyak Menonton Yang Mas Iva Gunakan Untuk Mengembangkan Komunitas Dengan Dan Produksi Filmnya Oke Terima kasih Robby Pertanyaan Kedua Ada Lagi Yang Pertanya Atau Dari Mana Lagi Dari Pekan Baru Ada Pertanya Mas Mau Nanya Ini siapa Ini Mau Nanya Juli Dari Baru Dari Pekan Baru Ya Juli Saya Nanya Ini Seberapa Penting Sekolah Film Di Tengah Proses Ini Proses Kreatif Anak Anak Muda Saya Ini Dengan Perbedaan Dengan Mas Iva Yang Dulu Yang Sekolah Film Itu Sangat Mungkin Tabu Ya Kalau Di Era-eranya Mas Iva Kalau Yang Sekarang Gini Apa Kita Perlu Sekolah Film Atau Sekolah Film Itu Hanya Apa Ya Enggak Enggak Harus Gitu Itu Aja Terima Kasih Oke Berikutnya Terakhir Tanya Terakhir Ini Alia Dari Pasir Putih Oke Ada Dua Yang mau Nanya Ada Dari Yoyo Dari Surabaya Ada Satu Dari Alia Dulu Bentar Ini Bang Mau Nanya Bagaimana Cara Mengembangkan Suatu Ide Cerita Sehingga Bisa Relate Dengan Keadaan Sekitar Seperti Filmnya Harap Tenang Ada Ujian Misalnya Disitu Kan Kayak Setiap Potetsnya Itu Saling Berhubungan Ketika Si Anak Kecil Ini Membaca Buku Lalu Tiba-tiba Gempa Terus Tiba-tiba Si Anak Kecil Ini Menemukan Sebuah Buku Dan Itu Tentang Jepang Bagaimana Cara Mengembangkan Ide Ide Itu Kan Kayak Keren Sekali Bang Gimana Caranya Kita Mengembangkan Sebuah Ide Yang Relate Sama Keadaan Kita Pada Saat Itu Saya Suka Sekali Sama Film Ini Karena Itu Relate Sama Masa Pandemi Pada Saat Ini Kenapa Saya Saya Bilang Seperti Itu Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Karena Perspektif Si Anak Kecil Ini Bagaimana Sebuah Buku Sangat Mempersuasi Si Anak Kecil Ini Sehingga Dia Mengira Dia Mengira Kalau Gempa Gempa Yang terjadi Itu Diakibatkan Oleh Jepang Sama Halnya Kayak Sekarang Ini Ketika Bisa Jadi Ketika Anak Anak SD Atau Di Desa Saya Juga Tidak Bersekolah Selama Masa Pandemi Ini Bisa Jadi Mereka Menemukan Sesuatu Hal Yang Mungkin Apa Ya Mungkin Kita Bisa Anggap Negatif Kayak Itu Mungkin Itu Yang Bisa Mempersuasi Mereka Itu Relate Sekali Sama Kehidupan Masa Pandemi Saat Ini Itu Pertanyaannya Bang Terima Kasih Oke Terima Kasih Aldia Pertanyaan Bagus Yang Terakhir Yoyo Tadi Mau Bertanya Dari Surabaya Silahkan Atau Dari Komunitas Siapa Ini Dari Surabaya Saya Dwi Cahyo Dari Surabaya Oke Dwi Cahyo Silahkan Dwi Mau Tanya Mas Mas Kan Saya Pernah Beberapa Bulan Ke Jogja Magang Pada Waktu itu Nah Setelah Saya Amati Semakin Kesini Saya Menemukan Keseragaman Di film-film Jogja Terutama Dari Segi Apa Tema Mungkin Atau Gaya Bahasa Atau Apa Saya Menemukan Keberataman Di situ Apakah Ini Efek dari Yang Mas Diva Lakukan Dulu Menyatukan Teman-teman Komunitas Di Jogja Ataukah Mungkin Tidak Pernah Terbitirkan Sebelumnya Atau Yang Lain Itu Saja Terima Oke Terima Kasih Dwi Oke Silahkan Diva Adi Pertanyaan Pertama Adalah Seberapa penting Sekolah Film Seberapa penting Sekolah Film Mungkin Bisa Digabung Dengan Jawabannya Yang Pertama Sebelumnya Kayaknya Itu Ada Sebelumnya Selain Menonton Apa Apa Yang Inspirasi Tadi Selain Menonton Apa Dari Pengalaman Saya Sampai Sekarang Saya Belum Punya Saya Belum Punya Ruang Yang Paling Efektif Untuk Menambah Perspektif Kita Terhadap Sinema Kecuali Festival Film Menurut Saya Festival Film Apapun Menurut Saya Tempat Yang Paling Efektif Untuk Kita Membuka Wacana Membuka Perspektif Kita Apakah Sebagai Pembuat Film Dan Sebagainya Nah Disitu Tentu Saja Etalase Pertamanya Memang Menonton Film Tapi Banyak Sekali Aktivitas Di Festival Film Itu Yang Menonton Film Ada Diskusi Atau Bahkan Ketika Tidak Ikut Diskusinya Pun Kita Disitu Ketemu Pembuat Film Lain Ketemu Penonton Meeting People Ketemu Orang Orang Siapapun Itu Menurut Saya Tetap Ruang Yang Paling Efektif Katakanlah Kita Tidak Usah Mulai Dengan Festival Film Mana Misalnya Yang Di Indonesia Ada Apa Ada Festival Seperti Havis Ada Arkipel Film Experimental Festival Itu Menurut Saya Tetap Ruang Yang Paling Efektif Untuk Kita Membuka Perspektif Kita Pada Saat Datang Kesitu Pilihannya Tidak Harus Nonton Bisa Ketemu Orang Bisa Nongkrong Bisa Ngobrol Bisa Diskusi Menurut Saya Itu Tetap Yang Paling Efektif Karena Dalam Sehari Kita Ketemu Banyak Orang Lima Orang Sepuluh Orang Atau Tiga Orang Itu Tetap Mendatangi Orang Tersebut Satu Per Satu Dan Kita Ngobrol Jadi Sebenarnya Itu Sangat Efektif Pokoknya Intinya Setiap Kita Punya Experience Ke Festival Film Itu Setelah Festival Film Itu Selesai Selalu Ada Sesuatu Yang Perspektif Kita Menjadi Lebih Lebih Besar Lagi Kita Punya Pengayaan Sesuatu Yang Lebih 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 Lagi Kalaupun Sebagai Pembuat Kadang Kadang Kita Jadi Punya Energi Yang Besar Lagi Atau Bahkan Kita Merasa Kecil Dalam Ketip Aduh Itu Ngapain Film Ini Bagus Bagus Kita Jadi Lebih Tidak Sombong Misalnya Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya Festival Film Sangat Efektif Walaupun Itu Ada Pilihan Untuk Menonton Juga Tapi Aktivitas Yang Lain Pun Menurut Saya Tetap Ruang Yang Paling Efektif Untuk Kita Mempunyai Pemikiran Yang Jadi Sebisa Mungkin Kalau kita Bisa Mengakses Bisa Maksudnya Kadang-kadang Biaya Kota Tersebut Dan Sebisa Mungkin Ikuti Perkembangan Perkembangan Itu Kalau kita Bisa Datang Hampir Semua Festival Film Itu Punya Website Hampir Semua Festival Film Itu Punya Akun Instagram Itu Juga Diikutin Dan Itu Seharusnya Semakin Kita Mengikuti Itu Kita Akan Semakin Terbuka Perspektif Itu Yang Pertama Terus Kemudian Pertanyaan Yang kedua Tentang Sekolah Film Itu Penting Tentu Saja Yang Paling Penting Adalah Belajar Maksudnya Pada Saat Kita Akan Menjadi Pembuat Film Atau Bahkan Menjadi Kurator Atau Bahkan Menjadi Kritikus Dan Sebagainya Yang Paling Penting Memang Belajar Itu Tadi Tapi Apakah Belajar Itu Harus Melalui Sekolah Dan Harus Formal Tentu Saja Jawabannya Tidak 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 Harus Apa Yang Harus Di Apa Apa Yang Harus Diberhatikan Tentu Saja Itu Justru Balik Karakter Orangnya Masing-masing Kalau Misalnya Kebetulan Kamu Itu Karakter Yang Kan Ada Seseorang Yang Memang Ya Bersosialnya Jago Bisa Berorganisasi Bahkan Jiwa Apa Ya Kalau Sekarang Itu Entrepreneur Tentu Saja Bisa Banget Itu Tidak Sekolah Karena Tidak Sekolah Pun Dia Tetap Akan Punya Teman Akan Punya Jaringan Akan Tetap Bisa Menginisiasi Komunitasnya Baik Itu Komersial Ataupun Tidak Arahnya Jadi Bisa Banget Itu Tidak Sekolah Tapi Kan Ada Teman-teman Yang Ya Mau Ngobrol Sama Orang Aja Misalnya Masungkan Untuk Mencari Kenalan Baru Dan Sebagainya Terus Kemudian Tidak Punya Disiplin Yang Bagus Dalam Belajar Nah Sekolah Menjadi Penting Kenapa Karena Di sekolah Kan Diatur Mengajar Kapan Kita Belajar Diatur Kemudian Kurikulumnya Diatur Dan Yang Paling Penting Disitu Dapat Akses Fasilitas Misalnya Dan Yang Paling Penting Juga Ketemu Dengan Teman-teman Berjejarin Dengan Teman-teman Yang Memang Sama Ingin Menjadi Pembuat Film Misalnya Jadi Sebenarnya Film Itu Perlu Tergantung Karakter Dari Masing-masing Orang Menurut Saya Seperti Itu Yang Yang Ketiga Itu Tadi Yang Saya Ada satu Pertanyaan Yang Gak Dengar Yang Atau Yang ketiga Itu Yang Surabaya Tadi Yang ketiga Itu Pertanyaan Dari Alia Dari Lombok Dia Dia Bertanya Tentang Berpendapat Bahwa Film Yang Tentang Gempa Itu Inspiratif Banget Dan Sesuai Dengan Dengan Situasi Sekarang Karena Menggambarkan Aktualitas Konteks Bagaimana Membangun Konteks Itu Sebenarnya Di dalam Film Bisa saja Situasi Sekarang Ini Imajinasi Orang Orang Tentang Anak Anak Misalnya Karena Situasinya Harus Social Distancing Imajinasinya Berbeda-beda Jadi Bisa Saja Pengertian Pengertian Tentang Situasi Ini Berbeda Seperti Dalam film Bahwa Gempa Itu Ada Jepang Datang Atau Bagaimana Mungkin Sedikit Saya Cerita Tentang Background Pas Kenapa Film itu Dibuat Pada waktu itu Dan Mungkin Menjadi Lilit Teman-teman Di Komunitas Di Lombok Karena Baru saja Ada Gempa Di sana Memang Sebenarnya Salah satu Karakter Film ini Menariknya Adalah Dengan Film itu Dengan Peralatan Kamera Dan kita Merekam Ini Kita Kayak Usaha Kita Untuk Mengalahkan Waktu Menghentikan Waktu Misalnya Kita Tidak Mungkin Waktu Berjalan Terus Nah Proses Kita Merekam Ini Kan Sebenarnya Untuk Mengingat Lagi Memori Kita Menghentikan Waktu Itu Manusia Ini Satu-satunya Yang Biar Dikalahkan Waktu Maksudnya Kita Tidak Bisa Nah Dengan Film Itu Kita Bisa Balik Ke Masa Lalu Kita Bisa Menghentikan Waktu Sekarang Nah Itu Waktu Itu Pemikiran Saya Seperti Itu Bagaimana Ketika Ada Situasi Saya Sangat Shock Dalam Hidup Saya Itu Dalam Tanda Kutip Saya Hentikan Saat Itu Tapi Kemudian Dan Banyak Teman-teman Yang Punya Teman-teman Di Jogja Waktu Itu Yang Punya Pemikiran Seperti Itu Tapi Pada Saat Saya Tonton Hampir Semuanya Itu Rasanya Dan Wajar Aja Rasanya Kayak Aduh Kok Kalau Nginget Gempa Ini Kita Selalu Nginget Korbannya Banyak Rumah Hilang Jadi Nangis Saja Pokoknya Sedih Nah Kemudian Saya Pengen Banget Saya Mendokumentasikan Ini Pengen Banget Saya Menghentikan Ini Dalam Perspektif Yang Yang Apa Yang Tidak Sedih Karena Saya Yakin Banget Sesuatu Yang Bencana Sesuatu Yang Sedih Itu Bisa Jadi Lucu-lucuan Saya Yakin Banget Itu Mau Kita Putus Dengan Pacar Mau Kita Ada Masalah Sebesar Apapun Ketika Kita Udah Ngelewati Masa Itu Kita Itu Bisa Benar-benar Menertawak Itu Jadi Saya Membayangkan Saya Tidak Mau Punya Dokumentasi Atau Saya Memerkam Situasi Ini Tapi Setelah 10 Tahun Lagi Saya Tonton 20 Lagi Saya Tonton Orang Lain Itu Orang Jadi Teringat Sedih Lagi Tapi Saya Pengenya Ngingatnya Kita Fun-fun Aja Rasanya Kok Karena Anak Itu Mau Gimana Kondisinya Senang Aja Kenapa Kemudian Memang Film Itu Jadi Saya Buat Bagaimana Meng-capture Situasi Itu Dari Perspektif Si Anak Anak Yang Bisa Jadi Salah Perspektif Nah Mungkin Itu Jadi Untuk Teman-teman Di Komunitas Apa Ya Penting Untuk Bagaimana Kita Merkam Bagaimana Kita Menceritakan Cerita-cerita Itu Dari Sekitar Kita Dengan Cara-cara Kita Dengan Karakter-karakter Bercerita Kita Karena Kalau Di Jogja Itu Kan Ya Memang Karakternya Saya Dan Teman-teman Itu Karakternya Memang Bukan Karakter Yang Karakternya Kayak Bercanda Dan Sebagainya Wajar Mau Dalam Situasi Sekrisis Apapun Kadang-kadang Kita Jadikan Bahan Bercandaan Nah Karakter-karakter Seperti Itu Pasti Di Berbeda-beda Dan Itu Yang Menangat Untuk Kalau Ditransformasikan Ke visual Jadi Seperti Apa Terus Pertanyaan Yang Terakhir Tadi Itu Pertanyaan Yang Bagus Banget Bahkan Untuk Menutup Forum Ini Saya Rasa Menarik Sekali Karena Tadi Yang Seperti Saya Obrolan Saya Di Depan Sama Hafiz Film Itu Kan Bahasa Kenapa Dari Tadi Saya Ulang-ulang Bahwa Kali Kemudian Kita Membawa Culture Yang Sudah Berusia 100 Tahun Ini Kesebuah Tempat Yang Tidak Ada Culture Itu Karena Apa Karena Disitulah Kemudian Bahasa Visual Yang Baru Itu Lahir Nah Pada Saat Pertama Kali Memulai Di Jogja Itu Tidak Ada Beban Karena Kita Tidak Ngerti Bahasa Visual Jogja Itu Seperti Apa Kita Tidak Ada Culture Itu Jadi Tantangan Tapi Kan Setelah 10 Tahun Setelah 20 Tahun Kita Punya PR Sekarang Aduh Jogja Kayak Gitu Lagi Jadi Bisa Dibilang Kalau Dari Perspektif Positif Ya Bisa Positif Karena Apa Ada Bahasa Visual Yang Kuat Ada Storytelling Yang Kuat Tentang Pes Pes Sinema Yang Juga Agak Lambat Yang Karena Jogja Itu Alon Watan Pelakon Gitu Ada Visual Visual Yang Yang Tentang Apa Yang Diceritakan Itu Juga Yang Kuat Di Sisi Lain Itu Positif Tapi Kan Di Sisi Lain Itu Harus Dipecahkan Harus Dihancurkan Seperti Halnya Teman Teman Nonton Aduh Kalau Iran Kayak Gitu Aduh Kalau Korea Kayak Gitu Aduh Kalau Jogja Kayak Gitu Di Sisi Lain Itu Bisa Jadi Bagus Untuk Jadi Pondasi Tapi Rasanya Kalau Dari Saya Yang Lihat Sekarang Itu Problem Itu PR Yang Memang Harus Di Ya Itu Tadi Culture Cinema Itu Semakin Kesini Memang Jadi Semakin Berat PR Karena PR Bukan Hanya Menciptakan Tapi Juga Memberikan Penemuan Penemuan Baru Gitu Nah Kalau Pada Saat Belum Ada Apa-apa Terus Kita Nemuin Apapun Yang Kita Temuin Itu Kan Sesuatu Tapi Bayangin Aja Kalau Misalnya Memang Bahasa Visual Itu Sudah Ada Pattern Terus Kemudian Kita Harus Membuat Bahasa Baru Itu PR Saya PR Kalau Ada Komentar Seperti Itu Saya Menganggap Bukan Pujian Atau Bukan Sesuatu Yang Direncanakan Atau Bukan Sesuatu Yang Positif Saya Melihat Itu Sesuatu Yang Justru PR Besar Justru Sesuatu Yang Harus Dipecahkan Seperti Hal Kalau Misalnya Saya Ketemu Membuat Film Di Korea Terus Kemudian Saya Puji Ya ampun Film Korea Itu Kuat Banget Ya Film Korea Itu Menarik Bahasa Visualnya Buat Orang Korea Sendiri Bahwa Aduh Itu Justru PR Kalau Film Korea Ya Itu Menurut Saya Untuk Teman Teman Yang Berasal Dari Daerah Yang Memang Disitu Kasarnya Belum Ada Culture Itu Tadi Itu Malah Menarik Banget Karena Itu Akan Nah Khusus Untuk Teman Teman Yang Memang Sudah Ada Kasarnya Ya Ya Apa Ya Pandung Makasar Patukan Palu Ada Tantangan Untuk Tetap Melakukan Pencarian Pencarian Jadi Saya Setuju Banget Kalau ada Teman Teman Yang Pasti Juga Tau Programnya Hafiz Film Yang Mencari Rootnya Visual Mencari Bahasa Visual Itu Yang Paling Untuk Itu Yang Paling Gitu Karena Itu Yang Memang Harus Selalu Di Explore Walaupun Setelah Itu Diciptakan PR Bagaimana Memang Itu Karena Film Itu Ketika Kita Menggunakan Bahasa Yang Sudah Baku Sudah Sering Dipakai Oh Ya Gampang Oh Merah Itu Berani Oh Hitam Itu Akut Oh Low Angle Itu Gagah Oh Itu Kan Bahasa Yang Cinema Film Grammar Yang Wajar Tapi Kan Begitu Kita Mencoba Untuk Memberikan Bahasa Yang Baru Kita Harus Mencari Orang Yang Bisa Juga Membantu Membacakan Itu Karena Membuat Film Bisa Jadi Aneh Kalau Kita Membuat Terus Kita Juga Eh Gini Loh Filmku Itu Kayak Gini Itu Fungsinya Kritikus Itu Fungsinya Kurator Itu Fungsinya Programmer Festival Yang Mencari Orang Yang Sevisi Mampu Membaca Bahasa Visual Baru Itu Untuk Dalam Tanda Kutip Mendelivery Menerjemahkan Pada Orang Orang Yang Sebenarnya Awam Menurut Menurut Itu Menarik Sekali Untuk Didiskusikan Oke Terima kasih Hafiz Oke Menarik Sebagai Penutup Dari Iva Tentang Bahwa Kultur Cinema Itu Dinamis Dan Dia Akan Berubah Kalau Saat Dia Menjadi Stuck Atau Begitu Begitu Aja Pasti Sangat Membesankan Itu Menjadi Tantangan Besar Bagi Para Pembuat Film Atau Para Aktivis Jadi Menurut Saya Ini Catatan Catatan Apa Catatan Penting Banget Dalam Diskusi Ini Karena Ada Beberapa Daerah Yang Memang Dalam Terakutip Bisa Dikatakan Mulai Memapan Seperti Di Jogja Bandung Yang Mulai Memapan Atau Makassar Bahasa Filmnya Karena Memang Apa Ekosistemnya Mulai Kebentuk Komunitas Aktif Memproduksi Dan Saling Mekritisi Dan Ada Festival Yang Akhirnya Menghidupkan Kultur Sinemanya Dan Menurut Saya Tantangan Berikutnya Bagaimana Membangun Dinamisasi Dari Bahasa Atau Temuan-temuan Baru Di Dalam Sinema Ini Bagus Bagus Buat Penutup Saya Kira Cukup Buat Sesi Ini Terima Kasih Banyak Iva 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 Havis Teman-teman Semuanya Ya Sebentar Ada Ada Tambahan Sedikit Dari Otimu Oke Tadi Saya Mau Tambahin Dibahasannya Tentang Ekosita Sudah terjadi Belum ada Ekosita Memang Sudah punya Cukup Kelengkapan Disana Ada Bienal Seni Rupa Ada Terus Ada Pasarnya Ada Arjok Terus Kemudian Ada Banyak Museum Ada Yang Kontemporer Ada Teater Ada Terus Yang Tradisional Banyak Di Jogja Emang Itu Karena Ekosistemnya Sudah terbangun Kemudian Dimulai Dengan Ekosistem Film Yang Seperti Iva Sebutin Tadi Ada Sekolah Ada Festival Ada Pembuat Film Yang Saya Tanyain Tadi Sebenernya Sini Sudah Terakhir Soal Kritik Bagaimana Di Jogja Tapi Kalau Untuk Teman-teman Yang Lain Di Daerah Ini Sebetulnya Bagaimana Memikirkan Ekosistem Tersebut Dan Itu Emang Harus Dimulai Sama Emang Harus Ada Yang Gerak Aja Jadi Kalau Pertanyaannya Siapa Tadi Ya Misalnya Dari Surabaya Atau Helena Papua Siapa Tadi Ya Ngomongin Ini Gimana Kita Masih Bayi Kayaknya Enggak Itu Teman Yang Menang Eagle Award FFV Bahkan Jadi Kalau Surabaya Tantangannya Memang Besar Karena Kota Besar Kota Besar Yang Orientasinya Sangat Bisnis Saya Selalu Ngalamin Kalau Di Surabaya Itu Sulit Banget Berhadapan Sama Orang Orang Ya Karena Orientasinya Ke Bisnis Tapi Itu Harus Dimulai Anak Anak Muda Anak Muda Ngapain Lagi Sebetulnya Dulu Pernah Ada Namanya Yoyo Sekarang Udah Tua Udah Mikirin Sosu Anak Kayaknya Terus Ada Si Yonri Sebetulnya Dulu Muda Udah Mulai Bergerak Harusnya Itu Dilanjutkan Untuk Bangun Ekosistem Tapi Yonri Sekarang Udah Tua Mungkin Udah Ditumbuhin Rumput Terus Ya Itu Dimulai Dengan Anak Muda Bergerak Maksudnya Coba Tanya Sama Iva Misalnya Waktu Membuat Film Pertama Kali Umurnya Berapa Waktu Coba Mendirikan Festival Umurnya Berapa Saat Sekarang Udah Punya Baby Itu Ya Udah Enak Emang Dimulai Jadi Dibangun Ekosistem Kita Memang Bisa Cemburu Sama Jogja Yang Punya Kelengkapan Itu Tapi Dimulai Seperti Itu Ya Tapi Itu Kritik Itu Memang Memang PR PPR Film Kita Itu Yang Tadi Saya Maksud Eksplorasi Tanpa Dibarengi Dengan Partner Yang Ikut Membacakan Eksplorasi Kita Wah Itu Berat Banget Kayak Pembuat Itu Jadi Kayak Kerja Sendiri Dan Itu Enggak Mungkin Kita Mau Bikin Sesuatu Masa Kita Mau Ngomong Eh Ini Bagus Enggak Mungkin Itu Yang PR Oke Baik Terima Kasih Iva Atas Waktunya Sangat Apa Positif Banyak Insight Yang Bermanfaat Buat Saya Dan Juga Mungkin Buat Teman-teman Terima kasih Banyak Atas Apa Paparannya Dan Juga Jawaban Atas Komentar Kawan-kawan Oke Terima Kasih Iva Ya Makasih Semuanya Teman-teman Salam Buat Teman-teman Di Jogja Makasih Sukses Terus Pokoknya Semangat Semangat Masih Dua hari Lagi Juga Terima Sih Sih Mari Tengah Tengah Sih Terima kasih.